Intro Halo baraya Bandung kita ID Mantan wali kota Bandung Dada Rosada menghadiri acara wisuda perguruan tinggi Politeknik Kesehatan YPF Bandung di Hotel Asrilia Bandung pada Kamis 17 November 2022 Dada Rosada pun mengungkapkan berbagi pesan bagi para wisudawan sebelum terjun ke masyarakat Dada Rosada selaku pembina YBA Bandung menampak sumringah melihat para wisudawan berhasil menyelesaikan pendidikannya Terlebih mahasiswa yang diwisuda tahun 2022 ini di Politeknik Kesehatan YBA meningkat menjadi 201 orang atau 30% dibanding tahun sebelumnya Pertama bahwa kegiatan hari ini wisuda angkatan ke-1 Politeknik Kesehatan YBA adalah kegiatan formal formal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan kita dan Alhamdulillah sesuai dengan rencana hari ini kita melaksanakan yukur wisuda angkatan ke-1 untuk Politeknik Kesehatan YBA dan kemudian ternyata juga kita juga tadi kenapa saya mengatakan terharu dan bangga terharunya kan membandingkan apa yang lalu sebelum kita maju dan berkembang dan hari ini kita menyaksikan bagaimana kemajuan dan perkembangan Api Kesehatan YBA menjadi Politekese dan kemudian STIA Bandung dan akan bergabung tadi yang disebutkan menjadi Universitas Bandung Nah saya itu kemudian tentunya kita juga masih harus berupaya untuk pengembangan dua penggabungan lembaga pendidikan akademi dan pendidikan tinggi-tinggi menjadi Universitas dalam upaya-upaya yang akan kita lakukan Dada berharap mahasiswa yang berhasil lulus agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama yang hendak langsung terjun ke dunia kerja Ilmu yang didapat para wisudawan pun diharapkan dada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin Hal itu demi menjaga marwah Politekese JBA Bandung Mudah-mudahan aja seperti kami tawarkan bahwa sekali lagi mahasiswa yang sekarang tadi di wisuda itu ada yang bisa melanjutkan pertama ada yang juga langsung kerja kerja bisa sendiri bisa kerja di tempat semesta lain atau pemerintahan Saya tawit paharkan apalagi kita akan kerjasama dengan Korea Selatan tentang bagaimana kita mendidikan anak-anak disini yang untuk ditempatkan nanti di tempat perusahaan-perusahaan Korea Ya mudah-mudahan kalau tidak ada arah merintang mudah-mudahan Desember bisa kita mulai atau pemerintahan Nah kalau diubahkan belum Oh belum belum Sedang diupayakan Sedang diupayakan Mudah-mudahan kita memberikan uji untuk pembayanya Oke Sesuai bersedur Tapi karena ini sudah dibangun sejak lama dan ini penyerahan 2006 dan sudah 5 lantai dan dipakai untuk api kes kemudian menjadi protek kes pinak ke Cipanggalo dan kita juga sudah nambah karena persyaratan untuk universitas itu ketika 10.000 meter Nah antara Muara Rajen dengan Cipanggalo sudah hampir 10.000 Jadi kita sehingga kita diizinkan untuk buat universitas dari prasaran dan sarana Nah tentunya saya kira kalau pembangunnya melakukan karena kegiatan usaha eh kegiatan usaha kegiatan untuk perkuliahan juga masih harus disemburkan termasuk juga kegiatan-kegiatan untuk kegiatan Kemasuan ini juga mesinlah apalagi terlalu muda Jadi kita masih, kita masih berubah ya Kalau target, minimal kita Minimal ya, minimal kita punya satu kelas yang pertama Satu kelas yang pertama Kalau lebih ya Alhamdulillah Untuk terutama untuk prodi kesehatan ya Prodi kesehatan ini sedang dibutuhkan oleh seluruh lembaga kesehatan dikarenakan masa pandemi covid ini ternyata naik turun Nah angkatan tadi, ini memang angkatan covid ya Tapi mereka sudah adaptif dan sudah mereka itu sudah terbiasa sehingga mereka juga justru melayani Melayani untuk vaksinasi Ada yang jadi vaksinasi, pendaftaran Sampai dengan selesai sertifikasi itu diganding dengan kes dan tiga sejiwa Jadi angkatan tadi sudah adaptif sudah kembal dengan covid Dan dia akan siap terjuni masyarakat Dan harapan kami pun Kedepannya angkatan-angkatan berikutnya juga Tentunya dengan menjaga progres mereka juga siap untuk ya turut menyelamatkan kesihatan di dunia ini Jadi saya itu sudah saya tadi tegaskan atau saya sampaikan bahwa saya hari ini terharu dan bangga Terharunya perkembangan yang sekarang pada tahap perkembangan dari kemajuan Maju dulu baru berkembang Nah dengan kita akan membangun universitas itu adanya perkembangan Dan kemudian juga kita beberapa unit usaha juga sudah kita bangun gitu kan Jadi mudah-mudahan saja Bandung Universitas ini dengan berbagai upaya cepat Dan juga dua masyarakat percaya Apalagi namanya Bandung Universitas Bandung Bandung University Baru-baru pertama kali Universitas Bandung baru pertama kali Mudah-mudahan dari nama saja bisa menarik Kami ini adalah kami punya niat dan semangat untuk membangun pendidikan Nah sekarang tadi saya katakan bahwa dari kita maju menjadi perkembangan dan perkembangannya nambah Apalagi keinginan dan semangat makin tinggi Ikuti terus channel YouTube dan WhatsApp Bandung Kita ID